Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat malam Bagaimana dengan hari Anda dan bagaimana dengan Ramadan Anda Saya harap Anda berada di kondisi yang baik dan menjaga diri sampai Ramadan itu berakhir Jadi tanpa apa-apa lagi kita akan menemukan material kita akan menemukan material tentang kreat dan maklumat kami berada di grup 4 Saya Argi Pakestu Saya tidak hanya di sini Saya di sini dengan Aswil Sekar Maharani dan Tubagus Muhammad Aisyem Jadi, untuk material pertama akan menjadi menemukan oleh Tubagus Muhammad Aisyem The screen is yours Algi, terima kasih Oke, untuk pertanyaan pertama A praise A praise adalah unit yang berkomposikan oleh dua atau lebih kata yang mungkin tidak memiliki karakteristik of a clause That is from Elson and Pickett For the example, the big house Jadi, para praise A praise atau perasa adalah sekelompok kata yang berfungsi sebagai unit dalam kalimat tidak mengungkapkan pemikiran yang lengkap atau menyampaikan ide yang lengkap Tetapi, menambahkan lebih banyak informasi ke sebuah kalimat Contohnya seperti tadi The big house atau rumah itu besar There is another example In the morning With a smile And after the storm Di pagi hari Dengan senyuman dan setelah badai For the next is A sentence A sentence according to Oxford Dictionary Sentence is set of words Expressing a statement A question Or an order Usually containing A subject and a verb For the example My friend and I Are studying together Jadi, sebuah kalimat adalah sekelompok kata yang mengungkapkan Pemikiran yang lengkap Terdiri dari subjek tentang apa kalimat itu dan predikat Yaitu Apa yang subjek lakukan Atau apa yang terjadi padanya Sebuah kalimat Bisa Bisa Sederhana Hanya terdiri dari Satu klausa Independent Atau Bisa juga Kompleks Terdiri dari Beberapa klausa Contoh kalimat Contoh kalimat Seperti tadi My friend and I Are studying together Saya dan teman saya Belajar bersama Belajar bersama Mungkin cukup Untuk saya Kembali Algi Terima kasih Will be delivered Dan menunjukkan jangkauan penerapannya Dengan menamai objek tertentu yang ditunjukkannya Attention Is the set of all things to which a word or press also known as denotation So In other Word Or other meaning As I read And as I search in Google Attention Itu jadi Meaning Is out from our mind Bisa saja Bisa saja Seperti jenis-jenisnya For example What do you think When you Seeing this picture Extension Of ship The Picture Is ship Right So The extension Of ship We can We can Know that The Types Of ship Like Cargo ship Passenger ships Battleships And Sailing ships Jadi berbicara tentang Jenis-jenisnya ya Lalu Ada juga Extension Of governor Of west japa Is Ridwan Kamil And And for Other Example For example The object Is Animals So For the Extension Because It is Talk about Types The types Of animal Like Cat Dog Or Or Ada Animal Like that Next So So This All from me And for The Next Material Will be delivered By Asra Sekar Maharani For Asra Sekar Maharani The screen Is yours Okay Thank you For Inviting Me Well Before I Explain My Part I Want To Ask You About This Picture What Do You Think About This Picture Okay Now Yep It is About Intention Intention Indicates The Internal Content Of A Term Or Concept That Constitutes Its Formal Definition Or Intention Is The Qualities Or Attributes That The Term Cannot Nah For Example Dari Picture Yang Di Slide Sebelumnya Ada Gambar Kucing Or Cat So The Intention Of Cat Is Furry Fur Leg And Make Puring Sounds Nah Jadi Intention Itu Apa Intention Itu Adalah Sebuah Konsep Dimana Kita Mendefinisikan Atau Memaknai Sebuah Words Or Phrase Dengan Formal Definition Atau Memaknai Sebuah Word Dengan Qualities Attributes Yang Menandai Sebuah Benda Tersebut Kayak Seperti Cat Cat Itu Furry Terus Half Foto Leg And Also Cat Can Make Print Sounds Like That It Is Intentional Meaning And Next Here I Have The Example Of Extentional And Intentional To Make It More Clear The Phrase Governor Of West Java As Explained Before By Algi Governor Office Java The Extension Meaning Is Ridwan Kamil So For Intention Meaning Of Governor Office Java Is The Leader Of The Largest Or Most Populous Province Of Indonesia Jadi Perbedaannya Itu Apa Nah Perbedaannya Itu Ketika Phrase Governor Office Java Kita Artikan Dengan Extensional Meaning Itu Adalah Ridwan Kamil Governor Office Java Is Ridwan Kamil But When We Use Intentional Meaning The Governor Office Java Is The One Or Someone Or The Leader Of The Largest Or The Most Populous Province Of Indonesia And The Second Example Is Ship Ship Memiliki Makna Extension Intentionnya Itu Seperti Types Types Cargo Ship Passenger Ship Battleship Selling Ship And Etc But For Intentional Meaning Of Ship Is Vehicle For Confluence On Water Jadi Kalau Extension Meaning Ship Itu Types Types Of The Ship Nah Kalau Intentional Meaning Itu Adalah Formal Definition Dari Ship Tersebut Untuk Benda-Benda Yang Lain Pun Seperti Itu Extension Itu Makna Yang Emang Langsung Terlintas Di Benak Kita Ketika Kita Melihat Atau Memaknai Benda Tersebut Nah Jika Intention Itu Adalah Makna Formal Atau Definisi Panjang Dari Sebuah Words Or Phrase Tersebut Well That's All My Explanation Back To Moderator Thank you Thank you Astral For Explanation So In here I will Yeah So In here Extentional Meaning And Intentional Meaning Ada Juga Yang Tidak Ada Extentional Meaning For Example The Word Of Unicorn If You Think About The Unicorn Intentional Meaning It Will Be The Fiction Animal Or The Horse With The Wings And For The Extentional Is Ada Gitu Emang Ada Gitu Jenis-jenis Unicorn Nah Jadi Saya Ingin Menambahkan Sedikit Bahwa Di Extentional Intentional Meaning Ini Bahwa Sebuah Kata Ada Juga Yang Tidak Memiliki Makna Extentional So That's All For The Material From Our Group Thank You For Your Attention And If You Have A Question Please Ask In Discussion Later So Thank You For Watching Assalamualaikum War B To Spac S Terima kasih.